Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Vincent, saya dari kelas 15. Untuk hari ini 7 Desember 2020, saya akan mengajar di kelas 12 Multimedia yaitu dengan materi Iatnya Dalam Mahabrata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kapan-kapan? Baik. Senang saya perempuan kalian pada hari ini. Jadi, suasana saat ini masih dalam suasana pandemi. Maka dari itu Bapak berharap, mari kita sama-sama menjaga, membantu, memutus rantai permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Usai. Dengan jalan bagaimana? Nah, salah satunya, hindai kerumbunan. Kemudian, puji tangan, sering-sering puji tangan. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita seperti kesejahteraan. Untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Tidak ada. Ada semuanya. Baik, untuk hari ini, saat ini kita memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan panggat dari rumah. Kira-kira siap untuk mengucapkan panggat dari rumah pada hari ini? Siap. Sehat semua kira-kira? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah pastinya. Baik, pada hari ini, 7 Desember, ya, Senin, 7 Desember 2020. Kita lanjut mandiri kita, yaitu tentang nilaiatnya dalam Mahabrata. Jadi ini, ya. Hari ini, Senin, tanggal 20-20, ya, 2020. Jatnya dalam Mahabrata. Nah, sebelum kita masuk, ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Perhatikan ini, ya, ini, ya, 3.1 ini, ya, memahami hakikat siapnya yang terkandung dalam Mahabrata. Jadi akan kita bahas pada hari ini, indikator ini, ya. Jadi di bukunya itu sudah ada, kita akan sambil baca. Kemudian, yang berikutnya, tujuan daripada pembelajaran kita, melalui kejadian pembelajaran menggunakan model pendekatan sainsifik, peserta didik, diharapkan dapat, yang pertama, bisa menjelaskan pengertian niatnya. Jadi kamu bisa menjelaskan pengertian niatnya setelah mempelajarinya. Kemudian, yang kedua, menimbulkan pembagian niatnya. Yang ketiga, menunjukkan syarat-syarat dan aturan pelaksanaan niatnya. Peta konsepnya. Jadi biar kita tidak keluar dari materi yang saya tanya bahas kali ini, perlu bapak tampalkan peta konsepnya. Nah, pertama, niatnya dalam mahabrata, diantaranya bagatian niatnya. Bagian-bagian niatnya, syarat dan aturan dalam pelaksanaan niatnya. Jadi tiga kopor yang ini kan ada yang akan kita bahas kali ini. Artikan dengan baik, dengan kisah. Seksah ma, tanyakan nanti. Apabila ada yang tidak paham. Apabila ada yang kurang dimas. Nah, ini perlu masuk. Bapak perniakan gambar. Ini gambar apa, cidat-cidat? Ada yang paham. Ada yang mengerti. Saya yakin di kelas sebelumnya, Kita sudah mempelajari. Kalian sudah mempelajari. Di situ ada apa saja di situ? Yang pertama ada manusia-yatnya, ya? Putayatnya, dewa-yatnya, resi-yatnya, dan fitrayatnya. Ada berapa itu? Ada lima. Gambar apa? Gambar apa, bagan apa? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Gambar tentang apa? Tentang cara melakukan iatnya. Tentang cara melakukan iatnya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi ini bagan atau gambar pancayatnya. Jadi yang akan kita bahas hari ini tentang iatnya. Tentang cara melakukan iatnya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke sini, Maka kita harus paham dulu, Mengerti dulu apa itu iatnya. Kita masuk. Iatnya bisa lihat dari tiga sisinya. Yang pertama itu Sisi iatnya sendiri, ya? Ada segi iatnya. Yang kedua, segi upakara. Dan yang ketiga, dari upakara. Jadi iatnya itu tidak sesimpit yang kita bayangkan. Atau pengertiannya luas. Kita lihat dari tiga segi. Ya, apalah segi iatnya. Yang kedua, segi upakara. Dan yang ketiga, upakara. Kita mulai dari segi iatnya, ya? Nah, dari segi iatnya. Kira-kira ada yang tahu? Dari iatnya, segi iatnya. Dari segi iatnya, etimologi katanya. Itu berasal dari bahasa sesekerta, yaitu berasal dari urat kata, apa? Artinya apa itu? Memuja, ya? Mempersembahkan, berkorban. Jadi, liatnya adalah pengorbanan, pemujaan, persembahan yang turut dan ikat. Jadi, di sini datangnya adalah turut dan ikat. Kalau kita lihat dari segi etimologi katanya ini, di situ ada memuja, mempersembahkan, berkorban. Artinya, apa, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita perbuat, dasarnya adalah iatnya, dasarnya adalah turut ikhlas. Itu adalah iatnya. Saya yakin, situasi itu, ya lebih-lebih dalam tahap ini, proses brahmacari, secara tidak sadar, sudah mempraktekkan. Lebih-lebih di masyarakat kita sangat kental. Ya, tidak usah melalui pepataran dulu, ya. Karena mempraktekkan ini, iatnya ini. Karena sering, ya. Ya, tidak usah membuat sesaji, misalkan. Tidak usah seperti itu. Contohnya, dalam kehidupan kita, seperti apa? Membantu orang menekan jalan. Membantu orang menyeberang jalan. Ya. Ada lagi? Ada yang pernah? Ini semua, apa namanya, perkuan, ya. Laki-laki. Kebiasaan kita di masyarakat, sering minat, misalkan. Ada orang tua, tolong, minta bantuan dengan kalian, untuk orang menjelusinan. Jadi, panjatlah. Ya, tapi, lakukan dengan usaha. Itu namanya, sudah ayatnya. Apa lagi yang pernah dilakukan? Ya, ya. Berikan sumbangan. Dasarnya adalah tuluk-tuluk ikhlas ini. Jadi, ayatnya itu tidak anak saja. Jadi, dengan Anda melakukan sesuatu, dengan tuluk dan ikhlas, itu sudah ayatnya. Kemudian yang berikutnya, dari segi, utaflah. Perhatikan kabar di situ. Perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Dalam kaitannya dengan upahara ini. Ada yang tahu? Gambar keratinan tanahnya. Jadi, upahara yang berhubungan dengan perbuatan atau pekerjaan tanah. Pernah melakukan ini? Pernah. Contohnya membuat apa? Kepala. 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 Jadi, upahara itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan pekerjaan tanah. Ya, sederhana membuat ketupatnya. Makanya memperhatikan dalam upahara itu. Tidak hanya upahara seperti itu saja, kan? Ada, ada, ya bahasa umumnya, banten, ya. Banten itu. Yang dibuat dengan kerajinan tanah. Contohnya ketupat. Contohnya apa lagi? Lanjung. Lanjung. Lanjung keratinan tangan yang tidak termasuk dalam ritual. Yang termasuk dalam ritual apa saja? Selain ketupat, apa saja? Dalam upahara apa saja? Masuk ke depan. Sepuluh. Dalam upahara kematian. Apa lagi? Landung. Landung. Apa lagi? Banyak. Ketika pernah lihat orang-orang? Ada sangkaraya. Itu dibuat dengan apa? Dengan tangan, kan? Ya, baru dia sih, ya. Dibuat penakon ini. Mereka menjadi indah. Dilakukan dengan ikhlas ikhlas. Itu nama coklat arah. Apa lagi ada lagi? Kan banyak di sekitar kita. Kita saja yang tidak sadar. Petupat bermakna tunisnya. Dia ada di sampu itu. Apa namanya? Yang biasanya sampu itu. Maka-maka. Itu namanya upahara. Upahara. Alat-alatnya. Pelengkap sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga bisa dinyamakan upahara dan upahara ini. Dan upah badan. Yang berikutnya. Dari segi upahara sendiri. Nah, ini ya. Upah berhubungan dengan dan car gerakan. Jadi upahara segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan atau kegiatan. Dan dengan kata lain, upahara adalah gerakan. Kelabdanaan daripada salah satu yakyatnya. Apa saja? Yang termasuk dalam upahara kita di sini. Piwa. Piwa. Apa lagi? Pasara. Apa lagi? Langunan. Langunan. Ada lagi ya, wai? Perkawinan. Perkawinan. Ada lagi? Ada yang penyakitnya. Ada yang penyakitnya. Badan di situ. Nah, kalau pasaran-pasarannya. Apa saja? Banyak pasaran-pasaran. Apa saja yang kamu ketahui tentang pasaran? Ada lagi? Dan nanti kita penyakitnya. Jadi ini dari segi tiga, segi penyakitnya. Bukan jadi ini, bisa diperhatikan. Perkawinan-perkawinan. Jadi sekali lagi, Yatnya ini tidak hanya terpatah, terpatah dengan hanya empat arahannya. Tidak hanya ritual saja. Tetapi ketika Anda melakukan sesuatu untuk kebaikannya. Contohnya tadi menyebrangkan orangnya. Menyebrangkan ini menyebabkan dalam nampak dunia. Itu sudah Yatnya. Nah, lebih-lebih. Kalian yang dalam tahap Brahmatari ini, tidak mungkin melaksanakan ritual. Tidak mungkin melaksanakan upatara. Karena masih tanggung jawab orang tua. Maka Yatnya yang bisa kalian lakukan adalah Yatnya yang wujudnya sosial. Yang wujudnya untuk kemanusiaan. Memanusiaan. Membantu. Bukan apa saja, itu kebaikan. Hanya saja kamu yang tidak menyadari. Membantu teman, jangan teman tidak punya konten, kamu punya. Ya, kasih. Kasih pinjam. Seperti itu. Temannya dalam kesulikan. Kalau dari segi ini, tidak terbatas daripada upacara saja. Karena Yatnya itu adalah upacara. Jadi dengan upacara tidak sepatutnya. Jadi yang berhubungan dengan sesuatu yang turut dan ikhlas yang kita lakukan, itu adalah Yatnya. Kita dipahami, kira-kira. Ya, praktekkan. Lebih-lebih kalian dalam tahap ramah cari ini. Menurut dirimu. Alhamdulillah, amalkan. Banyak-banyak beramal. Banyak-banyak berbuat kebaikan. Lebih banyak memberi. Lanjut. Dasar pelaksanaan niatnya. Pelaksanaan niatnya, ketunya ada dasar. Apa dasarnya? Apa dasar kita melaksanaan niatnya? Ada yang tahu? Dan cariaknya adalah Ternay, utang. Ternay, utang. Dengan siapa? Dengan siapa lagi? Tuhan. Tuhan. Kalau tidak sadar, lupa. Kita punya utang. Tapi utang dalam hal ini adalah utang bukan yang seperti kita pinjam uang dengan teman. Tetapi ini utang hak kita. Utang hak ini. Kita, yang namanya terenal. Jadi kita melaksanaan jatuhnya itu adalah karena utang. Melaksanakan ini karena utang. Terenal. Kita punya tiga utang. Yang sering disebut dengan kering terenal. Dewa Erna, utang keberat Tuhan. Kenapa kita punya utang keberat Tuhan? Kenapa? Semua milik utangnya. Kalau kita menyadari itu kita wajib bersyukur. Yang kedua, manusia Erna. Utang kepada manusia, utang kepada berlubur. Resi Erna. Ini fitra Erna sebenarnya. Resi Erna, manusia Erna. Utang utang kepada orang tua. Punya enggak utang dengan orang tua? Iya. Utang apa? Utang. Utang kasih sayang. Korbanan. Korbanan. Ya harus kita akui. Lalu kita kecil bagaimana? Apa hal ini? Masih kita kata dengan orang tua ya? Semua punya orang tua? Punya. Jadi kita kata dengan orang tua. Maka kita punya utang dengan orang tua. Tapi tidak bisa dibawa. Tidak bisa terbayakan. Tidak bisa membalas dengan berbuat terbayakan dengan orang tua. Nah, maka dari tiga Erna ini kita menghimpulkan pelaksanaan yaknya. Dari Dewa Erna muncul Dewa yaknya dan tutayaknya. Kemudian dari manusia ini, resi erna ini, timbul manusia yanya dan tersiapnya. kemudian dari resiatnya muncul dari resiatnya muncul pelaksanaan dari resiatnya muncul pelaksanaan resiat makanya ketika kita melaksanakan upah darah ini itu muncul daripada pelaksanaan balas jasa terhadap utang dari renang tadi kalau ada yang merasa tidak punya utang ya lepas sekali makanya karena kita merasa punya utang hati seperti ini makanya kita punya rasa terpanggil untuk melaksanakan resiatnya resiatnya tergantung ya kemana arahnya nanti kita akan bahas sebagian resiatnya kita lanjut ya jadi ingat dasar pelaksanaan yatnya itu adalah utang kita punya utang tadi kita lanjut ke bagian yatnya ke bagian yatnya saya sering disebut dengan panca yatnya panca, berapa panca? berapa panca? ini? 5 5 panca yatnya berarti 5 yatnya 50 ya kebiasaan yang lihat tadi ya dasar utang tadi ini yang pertama berdasarkan sasarannya akan dimimbulkan maka bapak suci dibedakan menjadi 5 jenis yang pertama dewa yatnya terlihatnya terlihatnya manusia yatnya buta yatnya ini selalu tidak rakan-rakannya tanpa kita sadar dibagikan seperti ini biar paham biar mudah pembagiannya kita masuk ke pembagian yatnya yang pertama dewa yatnya ini adalah kesempatan suci yang diaturkan kepada sang siang widi wasa ini kata lagi beserta manifestasinya kalau peserta manifestasinya hari-hari bagaimana? berdasarkan dewa yatnya ini yang masuk dalam perasaan perasaan dewa yatnya ini ini untuk tupang ini yang ditupang kepada Tuhan apa? bahasa rak ada lagi? sembahnya jadi ini arahnya ke Tuhan saat yang ini nah dalam filosofis kita segala yang dapur sudah punya pembagian pernah kan kesalahan? selalu selalu jadi ini dewa yatnya yatnya yang persembahan yang ditujukan kepada Tuhan kepada desa yang jauh jelas kemudian yang kedua resi yatnya resi yatnya adalah toposisi yang diduluskan yang di yang yang ditujukan kepada siapa resi? resi itu siapa? siapa resi? resi itu orang suci orang suci nah kalau di di balik itu ada istilah apa namanya duwi jati artinya ini semacam pelaksanaan ritual ritual kelulusan kelulusan bagi rohaniawan berdekat gelar bagi seorang rohaniawan kalau kita rohaniawannya siapa? isu jadi semacam ada semacam pelatihan ada pelatihan yang sederhana pelatihan jadi punya status keputuran itu yang disahkan secara ritual secara opacara sehingga orang yang berkampunan bisa masuk ke ranah perositi tersebut karena masuk ke dalam resi ini tidak semarak orang harus dengan salah-salah tertentu dengan kemalahan 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 diri itu tidak semua orang yang berikutnya pitrayaknya apa itu pitra? pitra apa? apa pitra? ini dirimutukan kepada siapa pitrayaknya ini? kepada siapa intinya? kepada apa? lelukur siapa sih lelukur? siapa lelukur? merek moyang dari luar itu orang yang sudah menjauh kita jadi ini wujud ungkapan terima kasih kepada orang yang telah menjaga kita bagaimana cara pelaksana ini apa saja yang terpas dalam ini pelaksana pelaksana pitrayaknya tiwa tapi kan tiwa itu tidak tidak masuk tiwa seperti itu saja repitan sebelumnya apa saja repitan sebelumnya jadi kita ini punya lojian terbatas harus kita akui ya kemungkinan mungkin kalian masih belum bisa menerima karena apa masa-masa masa-masa apa namanya masa-masa kita di sini masa-masa suaknya masa-masa tegang tapi seperti tubuhan itu masa-masa proses tubuhnya kalau berbicara tentang lelukur itu proibian nah ketika ketika orang sudah sampai tugasnya judinya ini maka dia akan pulang pulang itu melalui lelukur dilaksanakan upacara nyelat kemudian dilaksanakan upacara piwak nah rentian dan upacara kematian itu namanya pitra liatnya dilaksanakan upacara pitra liatnya ini karena apa karena kita punya hutang tadi hutang siapa lelukur yang sudah kita akan melahirkan merawat membesarkan hutang kita lelaksanakan ini sebagai balas dasar kepada mereka bayangkan kalau tidak ada mereka ada gak kita kita dengan konsep keharian minggu keharian dayak secara umum orang tua orang tua itu adalah Tuhan yang nyata Tuhan yang nyata karena tidak bisa kita terlantarkan dia namanya orang tua karena mereka yang nyata yang manusia tidak selanjutnya manusia lihatnya apa manusia lihatnya suatu upacara suci atau pengorbanan suci demi kesempurnaan hidup manusia jadi ini untuk manusia apa saja yang termasuk disini yang dimulai dari penikisan seorang manusia dari rahim ibu dari rahim ibu sampai apa namanya perkawinan karena dalam hidup banyak proses percara manusia nyata mulai dari dalam kandungan apa namanya percara nyata diri apa lagi ada yang tahu persamaan nyata diri pernah lihat ya bahkan ini calon ibu-ibu semua harus kamu tahunya nanti sudah berubah tangga pasti akan melaksanakan upacara manusia nyata diri jangan hanya bahagia-bahagia saja melaksanakan upacara itu mulai dari dalam kamu ketika dalam kandungan dulu buatlah upacara nyata diri bahkan dari 3 bulan 5 bulan sampai 7 bulan tetapi sekarang dimulai dari 7 bulan saja dengan nyata diri nyata diri itu apa bahasa umumnya nyata diri bahasa pasarnya tapi ya seperti itu maksudnya adalah melorkan bayi yang ada di dalam kandungan ada lahir selamat agar menjadi anak yang seputra kemudian 9 bulan 9 hari bayi bayi itu keluar lahir dengan lama diadakan lagi padara padara apa namanya naunan apa itu naunan memberian nama nama itu punya pengaruh besar pernah kamu tidur selalunya siapa namanya dia liat ketika tidurnya kemudian disebutlah nama liat secara sadar kamu akan terbangun tapi kalau dipanggil apa ya mungkin dia akan tidur saja jadi itulah ketuatan nama ketuatan nama kadang-kadang disebut di bawah sadar saja membawa kita terbangun jadi dilakukan ritual namunan jadi namunan itu bukan hal yang sekeliling pertama pemberian nama bayi dia dikenal oleh masyarakat secara umumnya baik masyarakat umum ataupun apa namanya secara spiritual ini punya hati yang luar biasa yang kedua sebagai ucakan terima kasih kepada bidang yang sudah menyelamatkan ibu dan bayi jadi bukan hal-hal yang sekele seperti itu nah setelah nahunannya kamu sudah dewasa anak itu sudah dewasa seperti kamu pola pola apa lagi akan dimasuk oleh dia apa perkawinan perkawinan itu masuk dalam berbedaan manusia kenapa masuk dalam itu karena doanya dibunjukkan kepada manusia yang bersantuk paruh pasti akan kamu lalui tapi kamu ini tanggung jawab orang tua kamu kalau kamu punya anak nanti kamu yang tanggung jawab dengan anak kamu tidak dipahami kita lanjut lagi butayatnya 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 adalah korban suci untuk para buta yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita namanya buta jadi sesuatu yang patah semata tidak kita lihat tetapi ada kemaksanaan percanaan apa bagaimana percanaan-percanaan percanaan yang tidak vitalisat kepada yang tidak vitalisat kita akan kamu tidur kamu bermimpi tidak tidak baik berkawan dengan orang yang sudah meninggal bertul-tulut dengan minik kamu atau minik kamu dia menolak air jadi laksanakan upacara penyandiri bukti judulnya kemana itu takala ditukar diri ini biasanya dari dibuat patung dari peras dari kunyit tergantung dengan dalamnya ditukar patung itu untuk teman yang di sana secara turun turun itu namanya salah satu contoh perlaksanaan bukti yang banyak perlaksanaan bukti yang mancah itu bukti yang diberikan sebenarnya sesuatu yang tidak vitalisat tetapi memang nyata adanya kemudian syarat dan aturan perlaksanaan lihatnya sampai di sini ada yang tanya kan jelas nah ini kita masuk ke dalam syarat dan aturan perlaksanaan lihatnya dalam perlaksanaan lihatnya itu ada aturan ada aturan bukan sesuka-suka duit-duit saya banyak di sana di masyarakat kita yang kadang-kadang pelantaran lompat tidak sesuai dengan perlaksanaan sebenarnya dalam agama dalam hindu peluasan yang yaknya itu punya aturan punya aturan main dan darahnya ini agak perlaksanaan yaknya lebih kesian maka sarat selamat yaknya adalah agar ketika kita apa namanya ke arah sasaran tidak siap-siap tidak cepat sasaran makanya diatur sastra apa sastra di buku adanya sastra itu dilakukan berdasarkan ajara menedak ajara kita orang menikah itu melakukan persabinan dalam hidup pelaksanaan perkara itu ada tidak tingkatan yang pertama utama madia dan lisa sesuai dengan kemampuan tetapi berdasarkan kajaran kita puji kemudian yang kedua serada harus dengan keyakinan jangan dengan ketertafak kalau penyakit melakukan itu harus dengan keyakinan jangan dengan kedepakan tidak diperoleh tidak diperkenalkan yang ketiga latar ya iklas harus iklas benar-benar tidak berjadinya usah yang memberi ini dengan harapan nanti dapat ini dapat yang lebih besar itu bukan iklas namanya kalau iklas itu kita berikan ya sudah kita bukan karena kita pambih namanya mengharap mengharap angsulan tidak seperti itu berjadinya kita akan persembahkan ya persembahkan yang berikutnya gaksinan memberi dana kepada pandita memberi dana kepada fisur kamu melakukan pacaran fisur kamu panggil kamu harus memberi persahatan serehat kepada fisur jangan kamu misak polong tidak boleh apalagi itu masuk dalam terakhir ada serehat karena apabila tidak ada serehat dampak negatif bisa terkena fisur tersebut kasih juga dapat berada kalau ini harus kamu memberi semacam lalu dan tidak boleh juga dipikir yang menerbukan sekian-sekian ini kan fakta dilapangan karena sebagai generasi muda generasi yang punya wawasan harus bisa paham hal itu yang berikutnya mantra puja dan kita apa mantra puja dan kita itu nyanyian standar harus ada mantra itu makanya apa yang setelah dengan kepadanya kalau ke kehidupannya masalahnya untuk kehidupan doanya untuk kehidupan kalau ke kematiannya arahnya ke kematian selanjutnya yang berikut nasmita apa nasmita tidak untuk pamer tidak untuk pamer tidak boleh untuk pamer biar orang tahu makanya tiwah contohnya sedang-kadang tiwah itu tidak mau tiwah karena apa namanya mereka tetangga kau bisa cari ini kita harus lebih itu pamer itu tidak boleh seperti itu kita harus sesuai dengan kemampuan sesuai dengan sastra tadi kemudian sesuai dengan serada keyakinan tadi jadi bukan cukup pamer misalnya kenyaknya jangan kelamin karena tidak ada guna kalau kita menurut yang rugi ya sendiri yang harus percara sederhana kalau kita besar-besar kalau punya kemampuan dan memang dengan dasar islam tidak tidak apa-apa kita pamer tentunya sesuai dengan ajaran agama lebih agama hidup berikutnya anak sepanan yaitu memberi kelayanan kepada masyarakat dengan acara mengundang masuk makan bersama anak inilah kebersamaan kita ketika ada percara ya pasti kita selalu persembahkan yang namanya jamuan itu juga pasti sekali lagi percaraan ini dengan ikhlas pacarnya dengan ikhlas dan pernah tidak rasakan apabila tidak dengan dasar ikhlas jadi biasakan dengan ikhlas ikhlas kalau kita dengan perasaan ikhlas melakukan sesuatu itu kalau bahasa saya ringan langkah kita itu ringan itu syarat pelaksanaan kemudian yang berikutnya ini menurut bagaimana kita tentang kualitas yang yang satwikayatnya satwikayatnya ini yang terbaik yaknya yang terbaik yaknya yang didasari dengan ajaran agama cara-cara yang dimaksud adalah yaknya harus berdasarkan sastra tadi sastra yang tadi Yang ini tadi Kemudian Ikhlas juga Berdasarkan seradang dan laskarja Ini yakni yang harus kita laksanakan Tentang Kemudian yang berikutnya Raja Sika Raja Sika Yatnya adalah Yatnya yang dilakukan dengan penuh harapan Akan hasilnya Ini juga tidak begitu baik Ini harus Berimbang Dan yang ketiga Tamasika Yatnya Ini Tamasika ini Yatnya yang dilaksanakan tanpa Menghidangkan petugas Petugas Jadi ini yang lebih tidak baik Yatnya yang dilaksanakan sembrono Tidak sesuai dengan aturan main yang ada Ya sampai disini lagi Ada yang ditanyakan Ada Pak A Nah dari sini Kalau kita Kalau kita memberi sesuatu Kita rekam Kalau tidak Sudah dengan harapan kita Kita akan Lebih Kamu yang masih muda-muda Ini Selamatkan Ketika itu Keluar Yatnya dibagi menjadi lima Yang pertama Dewa Yatnya Resi Yatnya Pita Yatnya Manusia Yatnya Dan Lukaya Yatnya Agar Jangan terkesaran Maka dalam pelaksanaan Yatnya Harus Berdasarkan Aturan Agama Yatnya Memiliki tiga kualitas Yatnya Sekwi Kayaknya Raja Si Kayaknya Dan Tama Si Kayak Itu Mada hari kita hari ini Kemudian Disini Ada Evaluasi Saya persilahkan Untuk Menjawab Soal berikut Sampai jumpa